selamat menikmati 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 Waktu yang singkat Nanti ada waktu singkat itu diukur berapa Ini daripada Sarat yang kedua Yaitu suci Dari dua hadas Kalau berhadas maka Harus mengulangi Rukun-rukunnya Kalau mau minta ganti Boleh meminta ganti Tapi dengan syarat harus Orang yang mengganti Mendengarkan khutbah-khutbah yang sudah dibaca Yang ketiga At-tahar tu'anin najasati Suci dari najis Orang yang berkhutbah Harus suci dari najis Dimana yang harus suci itu Fithaub Di baju Wal badan Badannya Wal makan tempatnya Tiga keadaan ini harus suci Si khotib harus suci Bajunya khotib harus suci Tempatnya khotib harus suci Badannya harus suci Dan itu dibahas sudah di bab solat Sama persis Baju, badan, dan tempat Meliputi dari badan Yang ada dalam mata Termasuk badan Jadi misalnya kelilipen sampai mati Kelilipe misalnya hewan Mureng Kelilipen mati Bangke lo itu harus dibuang dulu Harus dibuang dulu Kalau enggak Dia berarti membawa Nah najis Enggak boleh Itu harus penting ini Penting Di antaranya juga Tempatnya Ketika ada di khotib Atau Tamir Harus melihat Tempatnya itu Jangan tempatnya ada Kotoran cecaknya Sehingga nanti Dilunggui sama sih Khotibnya ketika duduk Antara dua khotib Bisa batal nanti khotibnya Harus diperhatikan Harus diperhatikan Toharo harus suci Baju, badan, dan tempat Maksudnya bagaimana Toharo harus suh bil khotib Suci Bajunya Orang yang berkutbah Wabadanihi Dan badannya Wamakanihi Dan tempatnya Alladhi yubashiruhu Minan najasah Yang bersentuhan langsung Dengan najis Bajunya Bersentuhan langsung Dengan najis Badannya Tempatnya Semuanya Tentunya Najis disini Woyro ma'ful anha Yang dimaksud itu An najasah Woyro ma'ful anha Disitu gak ada Al ma'ful anha Ditambah ya Supaya Lebih jelas Karena kalau di ma'fu Tidak masalah Seperti apa Sedikitnya darah Ada darah sedikit Di bajunya Tidak masalah Karena di ma'fu Dan yang perlu Di perhatikan juga Tempat Sebagai ibar Seperti ini Walmurat bil makan Al mimbar Masalan Yang dimaksud makan Kalau orang yang berkutbah Yaitu Mimbar Falatasi khul khutbah Ma'akob di harfihi Wa'alaihinajasat Entah tayadihi Kadar kitoyr Al-malsuq Al-al mimbar Yang dimaksud tempat Yaitu Mimbar Falatasi khul khutbah Maka tidak sah Khutbah Ma'akob di harfihi Bersama Menggenggam Apa Ujung daripada Mimbarnya Kan kesunahannya Berkutbah itu memang Apa Tangan kanan Megang mimbar Tangan kiri Megang Apa Tongkat Itu sunahnya Seperti itu Jadi kapan dia Memegang mimbarnya Kemudian Yang dipegang Tadi itu Dari mimbar Apa Bersentuhan langsung Nempel dengan Najis Seperti Disini Disentukan Dar keter Apa Kotoran Burung Kalau Disini Mungkin gak ada Kotoran burung Kotoran cicak Misalnya Pokoknya Bersentuhan dengan Najis Al-al mimbar Atas mimbar Itu Tidak sahut Banyak Karena Dia dianggap Membawa Karena dipegang Beda Kalau gak dipagang Ditempel Gini aja Gak masalah Ini dipegang Memang sunahnya Megang Makanya Si Takmir Harus Benar-benar Melihat Apa Mimbarnya Benar-benar Suci Dari Najis Ada Najis Dilangnotok Itu juga Gak cukup Harus Disucikan Cara Mesucikan Sudah Dibahas Kalau Belum Tahu Harus Belajar Lagi Ini penting Tapi ada Keringanan Imam Bu Jairami Mengatakan Pendapat yang Muktamad Dihukumi Sah Kalau Kejadiannya Seperti itu Tadi Iza Kana Fijanipil Mimbar Najasah Laisat Takhtayadil Gobit Sawon Kanal Mimbar Yan Juru Benjarrihi Amla Lianna Ulu Wahu Alehi Maniun Menjarri Adatan Pendapatnya Imam Bu Jairami Muktamad Nya Tidak Muktamad Nya Sah Jika Memang Di Mimbar Tadi Itu Najis Yang Tidak Dipegang Yang Tidak Dipegang Sawon Kanal Mimbar Yan Jaru Bicari Amla Baik Mimparnya Tadi Misalnya Digaret Itu Bisa Digaret Itu Bisa Kenapa Dikatakan Sah Karena Keadaan Biasanya Mimbar Tidak Seret Tidak Ditarik Mimbarnya Itu Tidak Dipindah Pindah Makanya Ketika Kejadian Seperti Itu Selama Belum Memegang Langsung Masih Diukumi Sah Itu Syarat Yang Ketiga Yang Keempat Satrul Auro Menutup Aurod Khotipnya Juga Harus Menutup Aurod Menutup Aurod Itu Tidak Harus Apa Namanya Bajunya Bagus Baru Misalnya Tapi Bolong Dikit Sama Saja Itu Belum Menutup Aurod Namanya Itu Belum Menutup Aurod Namanya Harus Menutup Aurod Jikal Terbuka Terbuka Dan Telah Lewat Satu Waktu Yang Memungkinkan Menutup 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 Maka Batal Khotbanya Wah Wajib Mengulangi Ini Gambaran Ketika Terbuka Bukan Memang Ada Lobangnya Kalau Disini Gambaran Terbuka Misalnya Terangin Buka Ini Ketika Tidak Langsung Cepat Ditutup Padahal Memungkinkan Dia Langsung Nutup Dibiarkan Maka Khotbanya Batal Ya Apa Kalau Batal Ya Mengulangi Lagi Sekalipun Menutup Aurod Ini Asatrul Auro Wa Inkul Nabil Asoh Inna Laisat Batalan An Rokaten Sekalipun Kita Katakan Khotbah Ini Adalah Bukan Pengganti Daripada Dua Rokaat Khotbah Itu Pendapat Yang Asoh Pendapat Yang Muqtamad Pendapat Yang Kuat Itu Bukan Pengganti Dari Dua Rokaat Sekalipun Seperti Itu Tetap Disaratkan Harus Menutup Aurod Kenapa Seperti Itu Karena Nabi Sallallahu 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 Berkhutbah Dalam Keadaan Suci Dan Dalam Keadaan Tertutup Au Aurod Makanya Secara Zohir Seperti Itu Maka Dijadikan Syarat Khotbah Harus Menutup Au Menutup Aurod Yang Kelima Ayy al-qiyamu Al-Qadir Berdiri Bagi Yang Mampu Khotbahnya Harus Berdiri Khotbahnya Harus Berdiri Fain ajaza Kalau Tidak Mampu Fain ajaza Anil Kiyam Khotbah Jalisan Jika Tidak Mampu Dari Berdiri Maka Khotbahnya Dalam Keadaan Duduk Fain ajaza Maka Jika Tidak Mampu Duduk Khotbah Muttajian Berkhutbah Dalam Keadaan Berbaring Memakai Lempeng Wal Aulahuna Ayas Takhlif Yang Lebih Utama Disini Ketika Tidak Mampu Duduk Ayas Takhlif Hendaknya Memintakan Meminta Ganti Ada Pembahasan Ketika Kita Mengetahui Baru Dateng Misalnya Kita Baru Dateng Khotib Tadi Khotbahnya Dalam Keadaan Duduk Sikap Kita Ketika Melihat Seperti Itu Boleh Mengikutinya Sekalipun Tidak Nampak Udurnya Tidak Tau Kita Baru Dateng Tau Sudah Khotib Khotbahnya Dalam Keadaan Duduk Boleh Kita Tetap Mengikuti Karena Secara Khotib Dia Khotib Tadi Itu Udur Fa'in Banat Kudrotuhu Al-Qiyam Jikalau Memang Terjadi Apa Nampak Nanti Setelahnya Bahwasannya Si Khotib Tadi Itu Mampu Atas Berdiri Lam Tuathir Itu Tidak Memberikan Dampak Kenapa Kok Seperti Itu Kamalau Banal Imam Azzaid Al-Arba'in Muhdithan Sebagaimana Jikalau Nampak Imam Yang Lebih Daripada Hitungan Empat Puluh Imam Yang Muhdith Dalam Keadaan Tidak Memiliki Wuduk Jadi Imam Memang Kau Itu Mulai Dari Khotbah Kemudian Sholat Tidak Memiliki Wuduk Lupa Kalau Punya Adas Setelah Sholat Nampak Dia Tidak Memiliki Wuduk Misalnya Ya Apa Tidak Masalah Karena Sudah Selesai Dengan Sarat Tadi Imam Tadi Tergolong Daripada Lebih Dari 40 Maksudnya Jamaah Masih Lebih Dari 40 Yang Sah Atau Yang Terhitung Maka Tidak Masalah Tidak Memberikan Dampak Apapun Ini Daripada Lima Syarat Daripada Syarat Sahnya Dua Khotbah Atau Yang Harus Dilakukan Bagi Si Khotib Masih Ada Syarat Tujuh Lagi Yang Akan Disebutkan Di pertemuan Selanjutnya Insyaallah Mungkin Ada Pertanyaan Atau Pembahasan Atau Mungkin Ada Tambahan Dari Guru kita Usah Hati Atau Soma Sudi Silahkan Terima